Intro Data adalah jenis kekayaan baru bangsa kita, kini data lebih berharga dan minyak, oleh karena itu kedaulatan data harus diwujudkan. Hak warga negara atas data pribadi harus dilindungi, regulasinya harus segera disiapkan, tidak boleh ada kompromi sesuai dengan pidato Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus tahun 2019. Oleh karena itu, maka dikeluarkanlah peraturan Presiden nomor 39 tahun 2019 tentang satu data Indonesia yang bertujuan untuk memperoleh data yang akurat, mutahir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagi pakaikan. Dalam implementasi inovasi perbahan jangka pendek yang dilaksanakan dan telah dilakukan pentahapan sesuai menson dalam inovasi perbahan, Saya, Jamila Pondan Resa, NDH 17 mengikuti pelatihan kepemimpinan administrator angkatan 4 PPSDM Regional Makassar dengan judul Informasi data hal mahirat tengah yang disingkat IDA. Dalam aksi perbahan ini, reformen membuat kegiatan yang bertujuan agar kesediannya informasi data hal mahirat tengah yang disingkat IDA di bidang infrastruktur, yakni dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, dinas pemahan dan pemukiman, serta di bidang kesehatan, yakni pada dinas kesehatan, dan di bidang pertanian, pada dinas pertanian dan dinas ketahanan pangan. Adapun implementasi inovasi perbahan tersebut adalah sebagai berikut. Terbangunnya dukungan stakeholder. Pada minggu pertama bulan April 2021, reformer melakukan advokasi dengan mentor dan stakeholder tentang tahapan inovasi di kantor, rumah dinas, atau di tempat-tempat yang dianggap perlu. Memperoleh dukungan data dan fasilitas dari stakeholder terkait penyusunan informasi data hal mahirat tengah atau IDA. Data ini dapat terakses untuk seluruh stakeholder, baik masyarakat maupun pemerintah keempat nomor tengah dan keempat preferensi malu kutara di dalam membutuhkan setiap data sesuai dengan kepentingan yang dianggap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada minggu kedua bulan April 2021, reformer membentuk tim kerja yang berasal dari dinas komunikasi, informatika, dan persandian yang dilakukan di kantor, serta menetapkan SK tim pelaksana kegiatan sekaligus melakukan pembagian tugas bersama tim. Pada minggu ketiga bulan April 2021, reformer melakukan penyusunan data dengan mengadakan rapat bersama tim internal, serta mencari format data berdasarkan OPD, dan menetapkan format data sesuai dengan kegiatan OPD. Pada waktu yang sama atau minggu ketiga bulan April 2021, reformer melakukan rapat bersama tim internal di kantor dinas komunikasi, informatika, dan persandian bersama tim internal melakukan penginputan data IDA untuk masing-masing OPD yang pada akhirnya tersedianya data yang telah di-input oleh masing-masing OPD. Pada minggu keempat bulan April 2021, pemaparan hasil format data, serta adanya masukan pimpinan OPD. Pada minggu pertama bulan Mei 2021, reformer melaksanakan rapat bersama dengan media cetak, online, dan admin website www.haltengkap.go.id pada kantor dinas komunikasi, informatika, dan persandian. Pada waktu yang sama, yakni minggu pertama bulan Mei 2021, dilaksanakannya sosialisasi mengenai informasi data Halmahera Tengah atau disingkat IDA, bersama media cetak yang ada di Kabupaten Halmahera Tengah. Selanjutnya, reformer mengadakan rapat evaluasi perancangan implementasi aksi perubahan informasi data Halmahera Tengah. Pada minggu kedua, ketiga, dan keempat bulan Mei 2021, reformer melakukan penyusunan laporan rancangan implementasi aksi perubahan informasi data Halmahera Tengah yang pada akhirnya, laporan tersebut disampaikan kepada pimpinan. Rancangan aksi perubahan informasi data Halmahera Tengah yang disingkat IDA pada pelatihan kepemimpinan administratol angkatan empat, Kementerian Dalam Negeri Pus Iklat Regional Makassar tahun 2021 yang disusun oleh Jamila Komdan Esar NDH 17, instansi pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persendian Kabupaten Halmahera Tengah. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu sehingga aksi perubahan ini terlaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.